Ada seorang miskin, gak punya apa-apa, dia dengar Padilah Asyurah. Kalau di Timur Tengah, di Arab sana, hari ini dibacakan sejarah Asyurah. Akhirnya dia pulang ke rumah, waktu pulang ke rumah dibuntutin oleh pakir miskin. Waktu dibuntutin oleh pakir miskin, jadi pakir miskin itu minta sesuatu untuk membantu hidupku, wargaku. Kata pemuda itu, dia ingat, ini hari Asyurah, hari untuk berbagi-bagi, bersedekah. Dia gak bisa nolah, walaupun dia gak punya apa-apa, ikut sama aku. Sampai di rumahnya, dia gak punya apa-apa, dia punya baju itulah yang ada di badannya. Dia angkat bajunya, dibuka bajunya, dia buka pintunya sedikit-sedikit. Maka dia katakan, wahai Asyurah yang minta-minta ini ambillah untukmu. Padahal dia cuma punya baju satu, dikasihkan baju itu. Akhirnya apa? Dia tidur, dia mimpi di malam tersebut, dia melihat ada seorang perempuan. Bidadah, bidadari, seorang bidadari yang mana mawa apel. Mawa apel wangi banget, apel tersebut. Akhirnya apa? Dipecahkan apel tersebut, menjadi baju. Mulahir baju. Akhirnya apa? Orang yang tidur ini, nanya. Mananti, siapa engkau? Ana Asyurah, zau jatuh kafil jandah. Aku ini adalah Asyurah, istrimu di surga. Dia kan belum kahwin. Akhirnya apa? Kebayang-bayang terus. Kebayang-bayang sampai bangun tidur. Dia cium bau kamarnya yang tadi katanya, dalam mimpinya bau apa? Bau apel. Di situ pun juga di kamarnya bau minyak wangi. Minyak wangi apel. Akhirnya karena dia sudah terbangun, dia lihat di kamarnya apa? Dia ambil wudhu, dia sholat. Sholat dua rangkaat di malam tersebut. Akhirnya kebayang-bayang terus cantik banget perempuan itu. Cantik, namanya bidadari. Akhirnya apa? Habis doa itu, dia memohon kepada Allah. Ya Allah, ingkana hadarru'ya hak ikbitni. Kalau benar-benar mimpi itu, ya. Asyurah itu istriku, betul-betul istriku. Maka cabutlah nyawa. Ya, aku bikin cepat. Minta kah kahwin dengan bidadari? Bidadari. Akhirnya apa? Ya, setelah selesai doa itu. Dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan. Basta jabna. Dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak lagi daripada cerita-cerita yang ada di dalam Asyurah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.